Kasta tertinggi level klub Eropa akhirnya mencapai laga puncak. Final Liga Champion 2022-2023, mempertemukan Inter Milan vs Manchester City. Terbilang klub baru yang berlaga di Liga Champion, Manchester City berambisi merebut gelar Liga Champion 2022-2023 untuk pertama kalinya dari Inter Milan. Kedua tim raksasa ini bakal berebut trofi di Atarturk Olimpik Stadium Istanbul Turki pada minggu, tanggal 11 Juni 2023 mendatang. Nerazzurri, julukan Inter Milan terlebih dahulu memastikan satu tiket ke final Liga Champion musim ini. Anak asuhan Simone Inzaghi itu sukses meraih hasil memuaskan dengan membungkam rival sekotanya AC Milan dengan skor agregat 3-0 pada Rabu, tanggal 17 Mei 2023. Sehari berselang, giliran The Citizen julukan Manchester City yang lolos ke laga final Liga Champion bertemu dengan Inter Milan. Skuad Pep Guardiola sukses membantai juara bertahan Real Madrid dengan skor agregat 5-1 pada Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023 di Etihad Stadium. Inter Milan yang masih bertengger di posisi ketiga tabel klasemen seri A dengan torehan 66 poin. Skuad biru-hitam yang semula hanya memiliki target lolos 16 besar kini bisa berkesempatan meraih trofi Liga Champion keempatnya. Pada musim 2009-2010 di bawah asuhan Jose Mourinho, Nerazzurri berhasil meraih treble winners dan mengukir sejarah klub Italia tersebut. Mempunyai misi yang sama dengan bisa mengukir sejarah klub, The Citizen berambisi meraih treble winner pada musim ini. Sementara itu, Man City berada di puncak klasemen Liga Premier Inggris dengan torehan 85 poin. Sama-sama mengincar gelar juara, maka bisa diprediksi final Liga Champion musim ini akan berlangsung menarik dan sengit. Inter Milan punya misi menambah koleksi sikuping besar setelah terakhir 13 tahun lalu. Sedangkan untuk The Citizen, ini merupakan ajang pembuktian bisa meraih trofi pertama kasta tertinggi klub benua Eropa tersebut. Sayangnya, kedua klub masih buta akan kekuatan skuad mereka, sebab keduanya belum pernah bertemu pada ajang resmi. Duel klub tersebut terjadi pada laga uji coba pada 2010, kala itu Inter mencukur abis Man City 3-0 tanpa balas. Setahun berselang, Man City berhasil membungkam Inter dengan skor 3-0. Namun di luar head-to-head tersebut, Manchester City punya kedalaman skuad yang lebih matang dibandingkan Inter Milan. Meski demikian skuad Pep Guardiola tidak bisa menganggap remeh Inter, sebab si biru hitam diperkuat dengan pemain yang bagus juga. Diperkuat Hakan Kalhanoglu di lini tengah, Brozovic, dan Barella juga menambah daya gedor Inter Milan di lini depan. Di sisi lain, Man City mempunyai 4 gelandang yang mematikan, yakni De Bruyne, Rodrigo, Gundogan, dan Phil Foden. Di kedua tim juga mempunyai pemain kunci yang mematikan. Di Inter ada Lautaro Martinez yang tampil gemilang dengan mengemas 25 gol dan 25 asis pada musim ini. Sedangkan The Citizen ada Kevin De Bruyne yang bisa merepotkan dengan pasing-pasing akuratnya yang disinyalir menjadi sosok dibalik gacornya Erling Haaland. Dilihat dari kekuatan masing-masing tim, keduanya mempunyai peluang yang sama untuk menjadi juara. Jadi, bagaimana menurut teman-teman sekalian, klub manakah yang akan mengangkat trofi juara Liga Champion musim ini? Tinggalkan pendapatnya di kolom komentar.